Lalu bagaimana pengalaman Muhammad Hussein menjadi relawan kemanusiaan Indonesia di Gaza, Palestina? Dan seperti apa peliknya proses evakuasi yang dialami Hussein dan keluarga? Sudah bergabung bersama kami di studio Metro TV Muhammad Hussein dan istrinya Jinan Muslim. Assalamualaikum, selamat malam. Mas Hussein, Mbak Jinan, terima kasih sudah menyempatkan diri hadir malam hari ini. Ini senang sekali akhirnya bisa kembali tiba di tanah air di tengah-tengah serangan Israel yang begitu masif. Mas Hussein juga sempat melaporkan banyak hal dan peristiwa kepada Metro TV juga sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi di sana saat itu. Mas Hussein dengan proses evakuasi yang saat itu sulit, saya ingat mau mencari Mas Hussein saat itu masih tertahan akibat surat. Akhirnya sekarang sudah tiba di tanah air. Apa yang pertama kali ada di benak Mas Hussein ketika kemudian akhirnya menjajakan kembali kaki di tanah air Indonesia? Ya, saya tidak bisa membohongi diri saya. Setelah perjalanan saya dari Cairo atau bahkan dari Rafah, Cairo ke Cairo kemudian naik pesawat, tanah Indonesia, pikiran saya masih terus berkecamuk memikirkan kondisi keluarga kami di Gaza. Nah, ketika kami tiba di Jakarta pun, ya ada rasa bahagia tentu melihat kecurian anak-anak saya, melihat mereka sekarang sudah jauh dari bahaya pengeboman, melihat istri saya juga, akhirnya bisa hidup tanpa adanya teror seperti itu. Kami senang, bahagia, bisa melihat keluarga juga, keluarga juga yang selamanya khawatir, akhirnya bisa melihat kami mendarat di Indonesia. Alhamdulillah, tapi saya selalu tekankan, raga saya mungkin di Indonesia, tapi hati dan jiwa saya masih tertinggal di Gaza sampai detik ini. Oke, masih terus terfikirkan gitu ya, bagaimana kemudian kondisi di sana begitu ya, Mas. Baik. Kalau istri sendiri, Mbak Jinan begitu, Mas Hussein mungkin boleh bantu untuk di-translate juga begitu, Mas Jinan. Tentu juga tidak mudah untuk Mbak Jinan meninggalkan tanah airnya Palestina, meninggalkan keluarga besar, bapak, ibu, saudara kandung. Apa yang kemudian membuat Mbak Jinan sendiri memutuskan mau dievakuasi, mau ikut ke Indonesia. Iya, apa yang kemudian membuat Mbak Jinan? Mbak Jinan bergadir Ghajah dan tinggalkan keluarga dan tinggalkan keluarga dan tinggalkan keluarga Anda. Yes, saya akan membuat kebaikan Gharib dan membiarkan keluarga saya. Dan pemikiran yang membuat kebaikan ini, tapi saya mempunyai 2 anak-anak yang membuat kebaikan mereka. Jika saya membuat kebaikan Gharib dan membuat kebaikan Gharib dan membuat kebaikan Indonesia, saya membuat kebaikan mereka. Memang sulit, sulit sekali untuk meninggalkan keluarga saya di Gaza. Namun, kata Jinan, saya punya anak-anak kecil yang harus saya lindungi. Dan Alhamdulillah, karena anak-anak saya juga punya keluarga Indonesia dan ada kesempatan, maka kami harus mengambil kesempatan itu. Meskipun harus dengan keputusan yang pahit meninggalkan keluarga di rumah. Mas Hussein mungkin boleh berbagi juga supaya kita juga mendapatkan gambaran secara utuh. Bagaimana saat Mas Hussein istri dan anak-anak di tengah gempuran Israel saat itu? Seperti apa situasinya? Bagaimana mengalami setiap malam dengan ketakutan akan adanya serangan susulan dan lain-lain? Bagaimana gambarkan situasinya Mas Hussein? Sulit untuk kita gambarkan. Tapi yang saya rasakan saat itu, yang saya katakan pada diri saya, bahwa mungkin Maret Minya adalah malam terakhir. Karena setiap kali kami mendengar suara roket yang jatuh, setiap kali kami mendengar ada nama-nama para syuhada yang meninggal, dan setiap kali ada kekhawatiran. Makanya saya selalu katakan bahwa keberadaan kami di Gaza adalah sedang menunggu giliran kami untuk dibunuh, untuk terkena bom. Karena tidak ada tempat yang aman. Semua setiap jengkal tanah di Gaza ini beresiko dan memiliki potensi yang sama terkena serangan. Semua korban-korban jiwa yang meninggal, mereka tidak tahu kalau mereka akan diserang. Mereka sama kondisinya. Sedang menanti kabar, sedang duduk bersama keluarga, ada yang sedang tertidur, tiba-tiba bom jatuh tanpa mereka sadari. Dan itu yang kita pikirkan. Dan saya juga mengkhawatirkan anak-anak pengeboman yang terus terjadi. Istri saya sempat pingsan. Ada bom yang jatuh dekat dari rumah, beliau terjatuh, palanya terbentur, pingsan sejenak. Kemudian anak-anak saya juga trauma. Jadi memang kondisi yang benar-benar sulit digambarkan, ada kengerian yang luar biasa saat itu. Baik. Tentu kita di sini tidak bisa membayangkan seperti apa ketakutan itu ya. Tapi melihat gambarnya saja, buat kita itu sudah menggambarkan bagaimana kemudian kondisi yang sangat mengerikan. Maksud saya ada tidak orang terdekat, mungkin saudara, teman yang kemudian menjadi korban dalam serangan Israel ini? Banyak. Teman-teman saya sudah mereka meninggal. Tetangga kami banyak meninggal. Temannya istri saya banyak yang meninggal. Bahkan hari yang sama ketika kami evakuasi, ada 11 kerabat istri saya yang meninggal. Jadi istri saya berasal dari keluarga Ar-Rekheb. Hari itu ada 11 keluarga Ar-Rekheb yang meninggal. Diantaranya sepupunya, anak-anak sepupunya. Yang mana mayoritas korban itu adalah wanita dan anak-anak. Ya. Memang kebanyakan adalah korbannya wanita, anak-anak, warga sipil yang sebenarnya seharusnya tidak menjadi korban begitu ya. Begitu sampai di Indonesia, apa yang kemudian menjadi prioritas dari Mas Hussein sendiri? Apakah kemudian misalnya mungkin bagaimana caranya untuk menghilangkan atau penyembuhan trauma bagi anak-anak, bagi keluarga? Atau apa yang menjadi prioritas Mas Hussein begitu tiba di Indonesia? Ya. Jadi kami membagi aktivitas. Untuk anak-anak, ya harus mulai kita rehabilitasi. Biar bermain dengan sepupunya di Indonesia. Mendapatkan kembali keceriaan yang hilang selama di Gaza. Buat saya pribadi, saya sudah diwanti-wanti atau diingatkan oleh keluarga, kamu berpulang dari medan konflik, harus istirahat paling tidak tiga hari. Mereka tahu saya akan banyak dapat undangan. Ya. Dan mereka minta istirahat tiga hari. Tapi saya menolak. Saya bilang, saya tidak akan bisa istirahat selama sesudah saya di Gaza, itu mereka berjuang dan terbunuh tanpa istirahat. Maka saya akan melanjutkan perjuangan saya di Indonesia, saya akan terima semua undangan-undangan wawancara, karena saya punya kewajiban. Saya sebagai seorang aktivis, sebagai seorang jurnalis, kewajiban saya adalah menyampaikan pengalaman saya dan membuka mata dunia terhadap apa yang terjadi di Gaza hari ini. Baik. Ini bisa dikatakan kejahatan kemanusiaan begitu ya, Mas. Nah, saya ingin tahu juga kalau Mbak Jinan begitu sesudah sampai di Indonesia, apakah sudah mendengar kabar lagi dari mungkin orang tua, saudara-saudara kandung, atau juga mungkin kerabat atau teman-teman lainnya? Ya. Tidak tahuulleneg słuetsicha pada terlar extraordinary tentang kean-teman atau orang tua, amanah, bagaimana kean-teman lainnya? Tentu mereka mengikano perceptionsnya kean-teman lainnya di Bieberi atau keaffir, gaafnya ke fisherman lainnya. Tentu mereka sarei gil 괜찮. Jadi, pasti menyambulkan hari- woah. Tentu mereka masih lebih tinggi taking a London teilweise keamanan bawaian yaitu 21- fastsya di kose. Jadi ya masih terus komunikasi dengan keluarga meskipun sehari dua hari itu sering putus Jadi kemarin itu 24 jam lebih itu terputus tidak ada koneksi Cemasanya semalaman dan kondisi keluarga semenjak kita tinggalkan ini mereka sudah mengosongan rumah Karena area tempat kami tinggal itu sudah semakin intens serangan Dan sudah ada ancaman dari pihak penjajah ini untuk membumi hanguskan wilayah mereka Jadi sudah berpindah begitu? Ya sudah berpindah Tapi kadang satu hari itu beberapa menit mereka mencuri-curi waktu kesempatan untuk kembali ke rumah Mengambil beberapa kebutuhan dan kembali ke tempat pengungsian Apakah ini ada kaitannya dengan pemutusan internet kalau tidak salah ini kan juga dilakukan oleh Israel Apakah ini juga kemudian yang dialami oleh keluarga sehingga tidak bisa berkomunikasi? Ya betul sekali Tidak hanya internet tapi mereka juga memutuskan seluler Telepon biasa itu tidak bisa digunakan Oke Jadi untuk sinyal telepon juga dibutus Diblok Diblok begitu ya Baik Mas Hussein Anda menyaksikan sendiri Tadi Anda sempat katakan bahwa kebanyakan korban adalah perempuan dan anak-anak Dan apa yang sedang terjadi saat ini, apa yang mereka alami saat ini Mereka pun tetap tegar begitu ya untuk menghadapi serangan-serangan Israel ini Tetapi bagaimana sebenarnya Anda sebagai relawan di sana melihat kondisi mereka, kondisi kejiwaan mereka Mungkin Mas Hussein bisa ceritakan? Ya Setegar-tegarannya warga Gaza Mereka tetap manusia Sekuat-kuatnya muslimat wanita Gaza Mereka tetap seorang ibu Yang menjerit ketika anak-anaknya terluka, ketika anak-anaknya meninggal Yang saya saksikan Cobaan-cobaan ini memang berat sekali Tapi Masya Allah Karena warga Gaza ini memiliki tingkat keimanan yang sangat tinggi Mereka hampir tidak pernah mengeluh Kata-kata pertama yang mereka lontarkan ketika mereka mendengar anak mereka meninggal Atau anak mereka terluka Alhamdulillah Mereka menangis Tapi ucapan Alhamdulillah yang keluar dari mulut mereka Ya, artinya ini yang membuat mereka ini bertahan Ketika rasa sabar ini mendominasi Rasa kesedihan Tapi tetap ya mereka juga Sangat terluka Sangat menderita Saya masuk ke sebuah sekolah Tempat mereka mengungsi Saya melihat itu anak-anak kecil Tidur di atas lantai, di atas jalanan Dengan kasur yang sudah tidak lagi empuk Dengan selimut yang tipis Sementara udara itu dingin Seperti itu Kemudian mereka minum air Minum air yang tak layak minum Ya, makan makanan yang Ya, sudah tidak layak dimakan Seperti itu Jadi mereka berusaha sekuat tenaga Apapun yang bisa mereka makan Mereka makan untuk agar mereka bertahan hidup Oke Jadi untuk bantuan seperti Makanan, untuk mencari minuman Ini sangat sulit begitu ya Ya, sangat Bagaimana Mas Hussein dan istri dan anak-anak Bisa bertahan Dari mana mendapatkan kemudian Makanan, minuman, kebutuhan-kebutuhan lainnya Ya, Alhamdulillah Kalau kami perbedakan Kami tinggal tidak di pengungsian Ya, kami masih ada logistik Yang kami stok untuk di rumah Dan juga kadang kami juga mencari ke beberapa Toko yang masih buka Yang masih beroperasi Dan kami menemukan ya bahan makanan Tapi itu kan kami Sementara mereka pada pengungsi Harus dipaksa keluar dari rumah mereka Tanpa membawa uang Atau mungkin memang mereka tidak punya uang Mereka tidak punya apapun untuk mereka makan Maka dari itu, Alhamdulillah Saya sejak membuka Open Donasi Saya Alhamdulillah sampai hari ini kita Setiap hari kita Menyediakan seribu porsi makanan Seribu porsi makanan untuk tiga ribu orang Saya datang ke sebuah sekolah Membawa seribu porsi untuk tiga ribu orang itu Kemudian Saya juga upload di Youtube ya Bom jatuh tidak jauh dari tempat kami berada Sedang proses Eksekusi program Itu kan Malu saya Mereka itu jumlahnya belasan ribu Tapi saya hanya bisa menyentuh sekitar tiga ribu Jauh dari yang dibutuhkan Tapi itu yang bisa kami lakukan hari itu Saat ini Baik Nanti kita lanjutkan kembali Mas Husein dan juga Mbak Jinan Kita harus dida dulu Saya juga ingin tahu Bagaimana kemarin melalui proses evakuasi Yang berkali-kali gagal begitu ya Mas ya Dan juga saya ingin tahu Bagaimana sebenarnya juga Hamas ini Di mata Mas Husein Dan juga Mbak Jinan Begitu Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Mirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Top News Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!